Hai tumpang sari di lahan yang sempit atau dipot itu seperti ini jadi ketika sudah petik sayuran kemudian dibawahnya kita tanami kembali dan ini adalah tanaman yang lama ini tanaman tomat ini adalah di lahan pot dan bagaimana di lahan yang luas untuk sahabat semuanya Mari kita simak bersama sama tutorial saya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jadi setelah petik jagung dalam beberapa minggu ini kacang tanahnya sudah seperti ini jadi inilah potret tumpang sari ketika tanaman itu sudah petik yang lainnya ada yang sudah mulai merawat lagi nah inilah potret tumpang kacang sari di lahan yang luas nah setelah petik dan tanaman kacang tanah ini beberapa senti juga ada tanaman lain juga ada tanaman jagung kembali juga bisa disisipi dengan tanaman cili tanaman lombok seperti ini juga dengan tanaman jagung lagi potret tumpang sari di lahan yang luas itu seperti ini sahabat semuanya jadi satu lahan itu ada beberapa tanaman ada kacang tanah sebagai tanaman utama kemudian lombok kemudian jagung lagi kemudian ketela pohon kemudian bisa sayur-sayur yang lain juga seperti terong dan sebagainya tentu untuk bapak para petani ini adalah suatu pekerjaan yang sangat keras dan seperti tanaman-taman disini itu karena tanah-tanah tadah hujan jadi spekulasi bapak petani disini adalah sangat bagus karena ini sudah di bulan 2 menginjak bulan 3 tahun 2021 tentu ini adalah menjelang musim kemarau ini adalah spekulasi yang sangat bagus dan lahan yang tadah hujan ini untuk melakukan tumpang sari itu tidak perlu parit-parit atau bedengan bedengan seperti di lahan-lahan yang punya pengairan yang cukup di lahan yang basah jadi masing-masing itu ada keunggulan ada kelemahannya tetapi saya meyakini bahwa tanah di Indonesia itu sangatlah subur jadi apapun itu bisa masuk selamat menikmati terima kasih oke adik demikianlah sahabat tutorial saya mengenai implementasi tumpang sari di lahan pot juga disini di lahan yang luas jadi kita itu hanya di lahan pot hanya bermain-main saja sebagai hobi jadi lahan-lahan apapun bisa kita manfaatkan untuk bertanam Semoga tutorial saya bermanfaat Akhirul kata Jika ada kesilapan kata-kata atau teknik-teknik yang sekiranya bertentangan Mari kita belajar bersama-sama untuk saling memberi manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh